selamat menikmati Konsumer fokus berarti memastikan konsumen selalu menjadi fokus utama Apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita memiliki dampak dalam memberikan yang terbaik bagi konsumen Maka, kamu perlu menjadikan kebutuhan konsumen sebagai prioritas utama dalam pekerjaan Untuk dapat menerapkan konsumer fokus, ada 3 langkah yang bisa kamu lakukan, yaitu 3C Cepat tanggap Cari tahu Ciptakan Langkah pertama adalah Cepat tanggap Kamu perlu cepat tanggap dalam merespon tren perlaku konsumen Hal ini melibatkan kemampuan kamu dalam mengenali, memahami, dan menanggapi perubahan yang terjadi di pasar maupun di lingkungan sekitar Halukah kamu perusahaan furnitur terbesar dan pari di dunia bernama IKEA? Ternyata, perusahaan tersebut awalnya dibangun oleh seorang anak petani berusia 17 tahun di Sweden Selatan bernama Infarkamprad untuk menjual sebuah kore api Seiri berkembangnya IKEA, bertambah barang dagangan yang dijualnya termasuk furnitur Perkembangan tersebut tidak lepas dari kejelian kamprat menangkap kebutuhan konsumen Saat itu di Sweden, pasar barang furnitur dijual dengan harga yang mahal dan dengan mobil yang kurang stylish Hal tersebut membuat kamprat terdorong untuk menciptakan furnitur yang terjangkau, stylish, dan mudah dirakit oleh pembelinya Langkah kedua, cari tahu Kamu dapat terus mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen Baiknya menjadi kebutuhan mereka saat ini maupun di masa yang akan datang Hal ini akan memudahkanmu untuk terus menyesuaikan dan menjawab kebutuhan mereka Seth Godin dalam bukunya yang berjudul This is Marketing menyampaikan Orang-orang tidak menginginkan apa yang Anda buat Mereka menginginkan manfaatnya bagi mereka Mereka menginginkan apa yang mereka butuhkan Berjermin pada kebutuhan tersebut, kamu perlu mencari tahu Lebih jauh lagi apa yang dibutuhkan oleh konsumen Sehingga manfaat yang ditawarkan dari apa yang kamu ciptakan akan langsung dirasakan oleh konsumen Bicara tentang mencari tahu kebutuhan konsumen Perusahaan otomotif dan energi yang terkenal di industri kendaraan listrik yaitu Tesla Mengajarkan kita untuk memiliki visi jangka panjang dalam menjawab kebutuhan konsumen Mereka mengidentifikasi adanya kebutuhan konsumen akan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan berteknologi tinggi Yang sebelumnya mungkin saja belum terberikan oleh para konsumen Alhasil saat ini mereka menjadi pemimpin dalam teknologi kendaraan listrik dan energi terbarukan Langkah ketiga, ciptakan Setelah cepat pandok dalam merespon tren dan mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen Kamu perlu segera menciptakan suatu hal yang dapat menjawab kebutuhan konsumen tersebut Mari belajar dari kesuksesan Netflix yang sudah menjadi pelopor penyedia layanan online movie streaming paling populer saat ini Netflix awalnya ditirikan dengan nama Iber Yang saat itu ditunjukkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses tontonan tanpa peludatan tertutupu secara langsung Terutama bagi penggemar film yang berada di daerah pedesaan yang saat itu masih kesulitan untuk menyala toko DVD Netflix berhasil menciptakan layanan penyalaan DVD berbasis online dengan mengirinkannya melalui jasa pengiriman Semakin mereka mengikuti perkembangan teknologi dan berlaku konsumennya Netflix meluncurkan layanan online movie streaming berbasis langganan yang memungkinkan pelanggan yang mengakses film dengan mudah melalui gadget ataupun TV Kehebatan Netflix dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen membuat mereka dijuluki sebagai disruptive company Atau perusahaan yang mendiskusi pasar sehingga menggeser eksintensi perusahaan lain di industri Dengan hingga langkah tersebut, kamu dapat lebih mudah menerapkan konsumer fokus pada aktivitas kerjamu sehari-hari Dan kamu akan lebih mudah memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sampai pada akhirnya berhasil menciptakan nilai tambah bagi perusahaan melalui aktivitas kerjamu Sudahkah kamu menerapkan konsumer fokus di aktivitas kerja sehari-harimu? Diskusikan dan praktekan dengan teman-teman di sekitar kamu ya